Ah yang suka goyang-goyang gini Oh ini namanya rotor ya Pura-pura aja Hello everyone Welcome back on Mahwatch YouTube channel Kali ini gue mau chill lagi Tapi obrolannya agak serius ya Mengandung sesuatu yang agak serius di dunia per jam tanganan Nah kali ini gue ditemenin sama Brohan ya Mumpung dia lagi belum kemana-mana Jadi gue masih bisa nih ngobrol-ngobrol sesuatu yang agak serius Buat kalian loh ini juga ya Terutama yang udah mulai mau mengenal-mengenal dunia jam Jadi gak cuma milih bentuk or harga Tapi udah mulai agak terjun mengenal Oke langsung aja ya Mungkin obrolan yang pertama ya Wah langsung pertanyaan nih Ini ngobrolin apa nih? Di jam tangan tuh apa sih biasanya kalau gak merek Terus biasanya case ya kan Bentuk, jenis Tapi kayaknya yang sekarang ini langsung jeruan deh Oke Movement ya Jadi mungkin lebih ke jenis movement yang biasanya ada di jam tangan ya Any jam tangan Jenis movementnya itu apa aja sih? Mungkin dari yang basic dulu kali ya Oh iya Yang basic dulu Karena kan sekarang ngeliat udah macem-macem Tapi yang dari basic dulu movement yang ada di jam tangan Itu apa aja sih gitu? Buat kalian simak ya Ini ya By the way Akhirnya kalau yang ada di dunia horologi tuh Gue bagi jadi dua sih Dua ya Yaitu mechanical sama quartz Nah ntar dari masing-masing itu terbagi-bagi lagi tuh Oke Jadi kalau quartz kan ya dia Ada listriknya buat ngalirin listrik ke crystal quartz Kalau mechanical gak ada kompeten listrik sama sekali kan Iya Ya karena mechanical itu kalau mechanical ada dua jenis sih Ada manual winding sama automatic winding Ini kalau dilihat dari cara mengisi energinya kan Walaupun yang automatic winding Sekarang ini bisa punya fitur manual ya Buat ngisi juga Tapi tetap hitungannya automatic sih Bukan manual ya Karena yang manual winding itu Ya dia pure manual gak ada rotornya gitu Jadi di Beneran itu Kalau lo muter crown tuh Kalau dia mainspringnya udah mau kencang tuh Dia makin berat tuh Oke Bentar-bentar Tadi lo nyebut rotor Rotor itu yang biasanya Kayak bandul setengah lingkaran gitu gak sih? Ya betul Yang biasanya di jam otomatik ya? Iya Oke Itu Yang bandul setengah lingkaran ya Yang suka goyang-goyang gini Oh ini namanya rotor ya Pura-pura aja Ya jadi kalian kalau penasaran ya Atau jam tangan terutama yang Back case nya ini transparan Nah ini namanya rotor yang disebut brohan tadi Jadi kalau otomatik itu sebetulnya Digerain biasa Kayak gerakan Ayunan tangan Ayunan tangan Gitu aja sebetulnya dia udah bisa ngisi Cuman untuk movement-movement yang terbaru Biasanya udah ada fitur Manual winding Itu buat Mempercepat pengisian power reserve Gitu Jadi Tapi sebetulnya kalian ngisi biasa Bisa Terus ya Kalau buat yang masih Belum adaptasi sama Automatik Biasanya kalian kebanyakan goyangnya begini Bukan begini sih Ini gak bakal ngapa-ngapain Kan gerakan tangan itu Ngayun Kayak gini Jadi rotornya kan dia ikut goyang Kayak gini Jadi Sebetulnya gerakannya lebih ke Samping ke atas Lebih ngayun kayak gini ya Kayak ngengkol Nah kayak gitu sih sebenarnya Kalau Seiko sih kalau gak salah emang Apa Two direction ya Jadi Two direction Kalau rotornya Berputar ke arah Searah jarum jam Atau berlawanan Dia tetap ngisi ya Tetap ngisi Ngisi power gitu Tapi ada juga movement yang One direction Ngisinya Oke Kalau gak salah Citizen sih Citizen ada itu Oh citizen tuh one direction dia ya Jadi cuman searah aja Kalau yang sebaliknya Dia gak bakal ngisi ya Gitu Terus kalau Apa lagi Manual ya Manual winding ya Kalau manual winding sih gak ada rotor Kalau movementnya keliatan Jadi lu mau lu goyang-goyang Sampai kiamat juga Gak akan nyala sih jamnya sih Gue dulu pernah punya jam Apa ya Jam rusia ya Kecil banget Tipis banget Itu merknya apa ya Lutz kalau gak salah Itu dia dress watch Kecil banget Dan manual winding Jadi gue tiap pagi Sambil ngopi Gue puter Sampai berat Oh udah penuh nih Pokoknya udah berat banget Itu biasanya Kalau manual winding Kalau lu puter Kalau udah mulai berat Itu udah Mulai penuh berarti ya Airspinnya udah kenceng Jadi seninya disitu sih Seni kalau lu punya jam manual winding tuh Lu bisa sambil santai Sambil Iseng Muterin Crown gitu kan Oke Nah itu sendiri Ada pernah dulu Temen gue yang bilang Katanya perbedaannya Automatic sama manual tuh Akurasinya manual tuh Lebih terjaga Bener gak sih Atau cuman Feel aja Karena dia gak ada rotor Yang bisa keguncang Gimana-gimana Jadinya mungkin Karena pengisiannya Dari Ngencengin Apa Dari crown Hairspringnya dikencengin Jadinya dia lebih steady Dibanding otomatik Yang rotornya kemana-mana Kalau miring pengaruh Ini pengaruh Itu mitos apa Cuman karena feeling orang tersebut sih Mungkin Sorry bukan hairspring Mainspring Oh iya sorry Mainspring Kalau hairspring Dibalance wheels Jadi kalau Gue sih baru denger Jor aja sih Jadi Ya tapi kalau kita Logika kan Namanya manual winding Dia Gimana ya Komponennya mungkin Lebih sedikit ya Daripada otomatik ya Karena otomatik dia Nambah rotor Nambah Gerigi lagi Buat nyambungin si rotor itu Ke mainspringnya Iya kan Terus ada Escape nya juga Gitu Ya Kayaknya sih Gue rada-rada Gak ini sih Rada-rada Gak terlalu Mempermasalahkan itu Iya gue memang gak mempermasalahkan Cuman dia bilang Dulu pernah Gue mending ambil Gue iseng nanya kan Gue otomatik udah Tapi ini manual Gue bakal Ini sekali bakal muter Gak apa-apa sih Manual keren kok Udah jarang ada Di jaman sekarang Dan akurasinya sih Menurut gue Dibanding otomatik Lebih terjaga Lebih bagus dibanding otomatik Oh gitu Gue bilang gitu sih Ya sebetulnya gue emang suka Sama manual itu Gitu loh Cuman karena ada pertanyaan gitu Dan dia jawab seperti itu Cuman gue emang belum Gue bukan tipe orang Yang ngetes akurasi Sampai pake timegraper ya Jadinya gak terlalu ini juga Kayaknya gak juga sih Kalau menurut gue Gak juga ya Itu hanya mungkin Ya mungkin pengalaman dia ya Pengalaman temen lo itu Sama jam manual winding Memang akurasinya Yang kebetulan nih Yang dia pake tuh Memang akurat terus gitu Kalau menurut gue gitu sih Oke Karena gue belum pernah denger tuh Automatic versus manual gitu Maksudnya dalam hal Akurasi ya Gitu Nah soalnya akurasi sendiri juga Kalau seandainya per day nya Masih plus minus nya per detik Sesuai sama itu Juga gak terlalu masalah Emang begitu kan Iya Kecuali kalau misalkan Per day nya udah lari 5 menit Atau lebih lambat 5 menit Udah jauh banget Nah itu baru mungkin Perlu di Kalibrate ulang Atau di setting ulang Tapi kalau Cuman per day nya berapa detik ya Wajar Iya Kalau per day nya Sesuai dengan standar pabrik ya Jadi kan masing-masing movement punya Standar pabriknya tuh Kayak Ada yang plus 30 Sampai 40 detik per hari gitu Jadi ya Kalau Masih sesuai standar pabriknya Ya Itu bukan sesuatu hal yang Jelek ya Atau Ada kerusakan ya gitu Ibaratnya Gimana ya Kayak Kayak lu beli motor gitu Terus Di buku manualnya tertulis Motor ini Mentoknya kecepatan 180 gitu Iya kan Terus Lu pake tuh Lu pake terus Sampai Speedometernya sampai 180 Gak bisa lebih lagi gitu kan Terus lu bilang Rusak nih motor nih Speedometernya nih Kan aneh gitu Jadi Ya Sesuai dengan Itu lah Standar Standar pabrik Memang bisa Bisa di setting Melebihi standar pabrik ya Bisa lu setting Jadi sampai Bahkan 5 detik per hari bisa Cuman gak akan Berdahan lama Iya Resikonya disitu Bahkan Anak-anak Forum di luar sendiri Pernah bilang Kalau selama itu Gak jauh dari Apa yang sudah Tertulis di buku manual Booknya Sesuai kalibernya ya Contoh yang paling umum nih Seiko Kaliber 4R Plus minusnya berapa Per D nya Selama gak lari dari situ Ya Sebetulnya itu Gak rusak gitu loh Jadi Ini Juga Apa ya Yang Pengen kita Sampaikan bahwa Kalau kalian beli jam Automatic Itu udah gak akan Mungkin bisa Disamain kayak Jam HP Jadi kalau misalkan Ada yang Kok gak sama sih Kayak jam HP Gue Jam HP Gue udah jam 13.01 Ini masih 13.00 Berapa detik lagi Baru Ya Ya itulah Automatic gitu loh Yang mendekati Akurasi Kayak jam Quartz Ada Itu pun Tetap ada Plus minus Per D nya Contohnya COSC aja Masih ada plus minus Walaupun Cuman Mungkin di bawah 10 detik ya 5 detik Kalau mau di atas itu Ada sih Spring drive Tapi koceknya Lumayan Lumayan Kayak gitu Kurang lebih sih Dan Kalau Nah Tadi kan gue bilang Dua jenis movement Basicnya tuh Mechanical sama Quartz ya Tadi kan Barusan kita udah Ngebahas nih Mechanical Automatic sama Manual Nah Kalau Kita bahas nih Quartz nya nih Quartz Nih Quartz nya kan Jisop Quartz ya Oh iya Jisop Quartz Cuman digital Tapi tetap Quartz Jadi Movement Quartz itu kan Intinya movement itu Bekerja jika Dialiri arus Listrik ya Gitu Nah di dalamnya Ada Crystal Quartz Yang memang bergetar Di frekuensi Tertentu lah Gue lupa sih Berapa Berapa hertz Getarannya Jadi getarannya Crystal Quartz itu Akan menggerakan Jarum Jarum detik Jadi ketika dia Dialirin listrik Crystal Quartz nya kan Bergetar Ter Ter Terus dia Ngerakin Jarum detik Makanya Movement Quartz Kalau jisop Kalau jisop namanya Tough solar Kalau citizen Namanya Eco drive Kalau seiko Solar Solar doang Jadi dia Itu di dialnya itu Punya panel surya Yang nyerep Tenaga Cahaya itu Buat Dijadiin Energi Quartz Buat penyimpanan Disitu Nah ini juga Quartz solar ini Banyak yang Salah sangka Bro Biasanya Dipikirnya Butuh Panasnya Oh enggak Dulu pernah Ada yang Ngaku Jam jisoknya Low nih Dijemur Di jam 12 Siang Di bawah batu Yang tempatnya Sinar langsung Panas dong Alhasil Bukannya Malah ngecas Malah fry Itu jam Malah gosong Beneran Iya Namanya juga Solar ya Light Light energy Gitu kan Kalau lu Pernah Pernah Lihat Ini ya Rumah yang Pakai pembangkit Tenaga Cahaya Itu kan Di gentengnya Dia dipasangin Solar cell ya Kayak Lembaran-lembaran Gitu kan Iya Lembaran panel Gitu aja sih Ya itu Sama aja sih Cuman kalau Di jam itu Solar cellnya Ada yang Di dial Di bawah dial ya Ada yang Di inner chapter ring Inner chapter ring Ya Citizen itu Punya dua-duanya Dia ada yang Versi Solar cellnya Di bawah dial Ada yang Di inner chapter ring Jadi Cara kerjanya Memang Seperti itu Kalau Solar Dan dia Disimpannya Di Sebenarnya Kalau kita bilang Kapasitor Gak juga sih Kalau setelah Gue lihat lagi Itu Baterai Modelnya kayak Baterai Tapi dia kayak Punya dudukan Yang langsung ke IC jamnya Baterainya Baterai khusus Baterai isi ulang Jadi dia Bisa Ya mungkin Mirip kayak Baterai handphone ya Kalau lu colok listrik Dia ngisi Terus Gak Gak kena listrik Baterainya habis Cuman kalau ini Pake cahaya Ngecasnya gitu Nah bedain ya Toh solar Sama quartz Itu Biasanya ya nih Kalau orang masih nanya Itu kemungkinan Gak teliti Katakanlah nih ya Jam Modelnya sama Yang satu Ngeluarin quartz Basic Quartz batre Biasa Yang satunya Solar Pasti di dialnya Itu ada tulisan Solarnya Kayak gitu Mau G-Shock Yang biasa nih Katakanlah 5600 Yang biasa Sama 5600 Toh solar Selain beda di kode Kalau dilihat Gini doang Itu pasti ada ketahuan sih Mana yang toh solar Mana yang baterai Biasa itu Karena ada Biarpun kecil Selalu ada keterangannya sih Kayak gitu Terus biasanya Kalau toh solar Misalkan di G-Shock Kayak gitu Biasanya ada tulisan L-M-H Jadi Low Middle Sama high Itu nandain Kondisi baterainya Udah Berapa energinya Kayak gitu Biasanya Gini ya Toh solar Ya Toh solar Ini ada Gue ngeliat ini Gak mungkin DW Pasti yang lain Kalau Kalau pantat puter Itu biasanya 5000 series Kalau Pantatnya bukan Ini ya Bukan di screw Bukan di baut Ini Ini true DNA gitu True DNA Toh solar Pokoknya Kalau udah pantat puter Itu 5000 series Kalau toh solar Yang biasa Biasanya 5610 Tapi Itu biasanya Rata-rata yang Multibensic Kayak gitu Itu bedainnya Jadi gak perlu Bongkar Mesin Or something Jadi udah ketahuan Bahkan jam analog Kayak citizen Misalkan Citizen Eco Drive Atau mungkin Citizen yang Quartz biasa Kalau yang Eco Drive Pasti Di dialnya Entah itu Di sebelah mana Pasti ditulisin Eco Drive Nah kalau yang Quartz biasa Ya udah Quartz biasa Gitu Gak akan ada tulisan Eco Drive Or something Seiko juga gitu Sama Bahkan yang Automatic pun Ada tulisan Automaticnya Kayak gitu Nah yang paling basic Lagi apa Kalau misalkan Gak ngeliat tulisannya Jarumnya Kalau Quartz itu Jarumnya geraknya Patah-patah Tapi kalau misalkan Automatic Itu Sweeping Jadi lebih halus Mechanical Kayak gitu Itu bedainnya Kayak gitu aja sih Basicnya Sweeping tapi Dia ada beat per second Iya ada beat per second Kecuali yang high beat Itu udah agak halus Banget Apalagi spring drive Gliding Kalau spring drive Gak ada beat No beat per second Gliding Gliding Nah Jadi bedanya disitu ya Mempermudah banget Itu kok Jadi kalian harus Teliti banget Jam kalian apa Terus Keunggulannya Apa aja sih Macem-macem sih ya Tapi keunggulannya Disini bukan Bekara bagus Mana Bukan Yang tadi udah disebut Ya kalau Automatic Keunggulannya Ya timeless Lo mau sampai Pakai Sampai punya Anak cucu pun Ya selama itu Jam dirawat Ya dia tetep Berdetak Ya mungkin Gue gak bisa Jamin akurasinya Masih tetep Kayak Awal beli Tapi yang jelas Selama ada gerakan Ya dia Dia akan Berdetak Tapi men Gue ada Temen kan Salah satu Colektor Seiko lah Dulu pernah Dia bawa Jam tangan King Seiko Yang umurnya Udah 40 tahun 40 tahun tuh Tapi terawat Tapi terawat banget Sangat terawat Terus dia bawa Timegraper Pas dicek akurasi Wah akurasinya Masih plus min 2 detik 2 detik COSC aja Gak segitu Itu King Seiko Lama sih Lama kan Makanya Nah jadi Kelebihannya Kalau mekanical Itu tadi ya Timeless Ya kalau akurasi Mungkin bervariasi ya Tergantung movementnya Juga tergantung Kelasnya belinya Yang apa nih Base Movement Atau yang Mid Atau yang Buat High Tair Itu kan Macem-macem Gitu Tapi yang pasti Mechanical itu Dia timeless Ya Tapi kalau baterai Kelebihannya Dia pasti tepat waktu On time Kalau plus minusnya Paling bisa dihitung Per bulan 15 detik per bulan Iya Per bulan kan 15 detik per bulan Jadi 15 detik itu Baru per bulan loh ya Quartz standar ya Quartz standar Bukan yang High accuracy Kalau high accuracy kan Setahun itu Ada yang 20 detik Ada yang 10 detik Nah Tapi kekurangannya Apa nih Kalau Kalau si Quartz ya Baterai habis Lo harus ganti Baterai Gitu aja Dan itu Macem-macem Kalau baterai biasa Rata-rata 1, Atau sampai Maksimum ya 3 tahun Tapi rata-rata 2 tahun Atau 2 koma Itu Lo harus ganti Baterai Dan Kalau seandainya Quartz itu Lo tau Nih Jam lo gak pernah Lo pake Ini yang Quartz Tiba-tiba mati Buru-buru Ganti baterai Jangan didiemin tuh Baterai disitu Bisa aja berisiko bocor Terus ngerusak Komponen yang lain Kalau udah kena IC-nya Kena VCB Or something Udah Selesai Lo sama aja Kayak ganti jam baru Tau solar juga gitu Solar Itu memang umurnya Lebih panjang Dibanding Quartz yang biasa Karena itu tadi kan Pengisian terus kan Dia bisa ngisi Selama terpapercayanya Dia ngisi Dan dia nyimpen Tapi Jarang dipake pun Juga diperhatiin Jangan sampe nih Sampai bener-bener mati Kalau udah sampe mati Itu biasanya udah drop Kapasitornya Kadang mungkin Dia gak mau ngisi lagi Atau mungkin Panel surernya Bisa bermasalah Jarum detiknya Udah lompat-lompat nih Kayak Satu dua Satu dua Udah dua detik Dua detik Itu udah penanda Jadi itu udah alert Kalau Ah ini udah Udah low banget ini Harus lo charge Jangan sampe bener-bener berhenti Kayak gitu Itu Quartz juga Gitu kan Kalau baterai mau habis Ya Ada yang kayak gitu Biasanya geraknya ada yang Teg Macem-macem sih Ada yang dua detik Dua detik Ada yang Detik sekali Terus tunggu berapa lama Baru gerak lagi Baru berapa lama Gerak lagi Kayak gitu Berarti udah low banget sih Nah kinetik juga sama Kalau kinetik mungkin Lo ngisinya lebih capek ya Karena kan Walaupun perputaran rotor Kayak otomatik Tapi karena dia Nanti Dari pergeraan rotor itu Dijadiin energi listrik Nah itu mungkin Gerakannya lebih Just Jadi Kayak lebih Kenceng lagi Dibanding Otomatik ya Itu mungkin Lo lebih capek Kalau ngisi Kinetik ya Mungkin Mekanismenya Kayak jaman dulu Listrik Waktu ngidupin lampu Harus dikayuh Pake sepeda dulu kan Semakin lo kenceng Ngayuh Semakin terang Kalau lo pelan Redup lampunya ya Oh iya men Kalau kinetik nih Saran gue Lo harus punya Ini Charger ya Watchwinder Kalau kinetik Oke Nah watchwinder Bisa juga buat Otomatik kan Cuman kalau otomatik Saran gue sih Jangan Selamanya lo taruh di Watchwinder Jadi kalau misalnya lo Misalnya dalam satu minggu Lo gak pake jam itu Ada Ada berapa Satu hari gitu Lo taruh jam itu Di watchwinder gitu Oke Tapi kalau kinetik Gak masalah sih Karena kinetik kan Emang kapasitornya Gak boleh kosong Kapasitor gak boleh kosong Iya Jadi Tapi gue dulu Kayaknya pernah tau deh Charger kinetiknya Seiko itu ada khusus Oh iya Ada juga Ada khusus Itu biasanya buat jam yang tebel-tebel Itu kan kalau kalian gerakin Biasanya agak Kurang ya Jadinya dia ada chargernya khusus Jadi tempatnya itu kayak Apa sih Kayak bulat gitu Jam lo ini lo taruh Tapi posisi crownnya Sesuai kalibernya berapa Tek Kayak gitu Dan dia Kalau gak salah Per tiga jam Per tiga jam Dia mati Kalau belum penuh Kalian boleh hidupin lagi Kayak gitu sih Biasanya Kalau kinetik ada Charger khusus Ada yang punya charger khusus juga Tergantung kalibernya Kayak gitu Jadi itu tadi ya Kelebihan dan kekurangan Masing-masing Jadi bukan Bekara Bagus Mana Bukan Oh iya Satu lagi ya Kalau kalian yang sering nanya nih Kalau dipakai Kelapangan atau gimana Automatic sekarang Udah makin canggih Iya benar Udah ada die shock Iya benar Tapi dalam kondisi tertentu Kalau mau diadu sama quartz Ya jelas Kalau pakai lapangan Ya mending pakai quartz Beda toleransinya sih Beda toleransinya Kayak gitu Karena kan biar gimana-gimanapun Automatic itu punya komponen Yang benar-benar lembut-lembut juga ya Die shocknya seberapa Gunjangannya itu kan tetap ada batasannya Kayak gitu Nah kalau Kalau quartz itu lebih beda lagi Quartz yang standar aja Mungkin lebih tahan Apalagi kalau quartz yang benar-benar Dipakai lapangan Contohnya kayak g-shock Jadi beda Jadi bukan perbandingan Kalian lebih butuhnya Ke yang mana Dulu Kayak gitu Kadang kita bingung sih Kayak Gue juga bingung sebenarnya Kalau ada yang nanya Bagus mana Automatic sama quartz Itu kayak Pertanyaannya itu kayak Enak mana Ya kan Misalnya Stick sama rawon gitu Enak mana Stick sama rawon Bagus mana sih Quartz sama Automatic Itu ya sama aja Analoginya Stick sama rawon Ya gue bisa bilang Dua-duanya enak Tapi dengan cara yang berbeda gitu Itulah kenapa gue pake Dua juga ini Ini quartz Ini otomatik Karena gue suka Dan ini gak bisa dibandingin That's why I'm wearing two Gitu loh Quartz Ini otomatik Iya Quartz Otomatik Ya alesan yang paling Kalau alesan secara Science di jamnya sih mungkin Cek akurasi Dibandinginnya sama ini Aslinya mah gue emang suka Dua-duanya Bukan buat dibandingin gitu Jadi itu tadi ya Mungkin seputar movement basic Dalam jam tangan ya Buat yang kalian belum tau Gue rasa Bincang-bincang gue sama brohan kali ini Bisa membantu kalian yang masih bertanya-tanya Apa sih itu Mending mana sih Buat kalian yang masih mendang Mending Tim Mending Itu sebetulnya bukan mendingan mana Tapi gue sebetulnya lebih perlu yang mana dulu nih Mending mana rawan apa astik Lagi pengennya yang mana dulu Bukan mending mana Iya bener Pengen rawan dulu makan rawan Iya dua-duanya juga bisa Iya dua-duanya bisa Iya jadi dua-duanya Oke tadi itu ya Obrolan-obrolan tentang jenis-jenis movement Nah kalau kalian ada pertanyaan Seperti biasa ya Bisa langsung ke kolom komen Terus jangan lupa subscribe Nyalain loncengnya Selalu mengunjungi website kita Di jamtangan.com Atau via aplikasi juga Biasanya ada promo-promo Dadakan menanti Atau flash sale ya kan Jadi See you on the next video Sub indo by broth3rmax